Terima kasih telah menonton Apa yang orang bilang realistis Belum tentu sama apa yang kita pikir Ujung-ujungnya kita juga tahu kok Mana yang diri kita sebenarnya Mana yang bukan diri kita Dan kita juga tahu Apa yang kita pengen jalanin Perahu Kertas adalah sebuah film tentang Empat orang Empat orang yang saling Bahkan bahkan enam orang Yang enam orang yang Satu sama lain saling Saling mencintai Ini film tentang relationship Tentang hubungan Dan tentang kejujuran bagaimana Sebenarnya cinta itu disampaikan secara jujur Tetapi karena masing-masing denial Masing-masing saling menutupi Karena berbagai macam alasan Ya salah satu alasan yang utama adalah Karena tidak enak sama temen Karena tidak enak sama situasi Atas nama persahabatan Maka kemudian akhirnya itu Memenjarakan perasaan-perasaan yang jujur itu Karena itu kemudian menjadi semacam bom waktu Yang meledak nanti kemudian di akhir Hidupkan lagi mimpi-mimpi Cinta-cinta 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 Yang nama ku mendamsi Berdua ku bisa percaya Film ini indah Dari sisi filmis Sinematografinya indah sekali Pengambilan gambarnya Artistikanya Dan saya kira ini Saya gak bisa banyak bicara Yang jelas film ini inspiratif Sekarang saya berusaha bicara Sebagai seorang penonton Bukan penulis skenario Bukan orang yang punya buku Saya sebagai penonton Saya merasa sangat Terhibur Dan puas dengan hasilnya Bagi saya Prawu Kertas adalah film yang Balance Antara lucu Sedih Romantis Manis Jadi buat saya Inilah tipe film yang menghibur Film percintaan Film yang tidak melodramatis Tapi Menyentuh Dan sangat Ya realistis sekali Hubungan yang terjadi Antara Tokoh satu dengan tokoh yang lain Itu sangat-sangat Apa ya Natural sekali Bahwa Ini sangat related Dengan banyak sekali Individu menurut saya Jadi Mungkin ini adalah Salah satu yang membedakan Film perahu kertas Dengan film-film bertengah Cinta yang lain Saya berharap Penonton-penonton film ini Akan mendapatkan pengalaman Pengalaman baru Setidaknya Akan mengingatkan kembali Pada pengalaman yang pernah dia kubur mungkin Pengalaman yang pernah dia pendam Atau Pengalaman indah Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.